selamat menikmati jadi Nabi Isa A.S. muncul di zaman Imam Mahdi Imam Mahdi muncul kemudian datang Dajjal bikin fitnah sana-sini datang ke setiap negeri, banyak orang terfitnah banyak orang menggab dia Tuhan maka Imam Mahdi tidak bisa berhadapan dengan Dajjal maka Allah turunkan Nabi Isa A.S. di akhir zaman dan Allah mengatakan Nabi Isa A.S. tidak meninggal tidak disalib Nabi Isa A.S. tidak dibunuh dan tidak disalib akan tapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa tapi Allah angkat Nabi Isa A.S. ada yang mengatakan Ustaz buat apa Nabi Isa tidak dimatikan seperti Nabi-Nabi yang lain Nabi Isa dibiarkan hidup atau diangkat oleh Allah untuk diturunkan di kemudian hari dalam rangka untuk membantah orang-orang yang salah paham dengan Nabi Isa orang Yahudi menganggap Nabi Isa anak zina dan mereka menganggap mereka telah membunuh Nabi Isa ternyata nanti di akhir zaman Nabi Isa turun dalam kondisi apa? hidup orang-orang Nasrani menganggap Nabi Isa Nabi Isa adalah anak Tuhan atau Tuhan yang berhak di sembah ternyata Nabi Isa turun di akhir zaman bahkan sholat beribadah kepada Allah bahkan jadi makmum di belakang Imam Mahdi kemudian dia berjalan hidup seperti biasa 7 tahun atau 40 tahun kemudian meninggal dunia dengan secara wajar jadi ada hikmat turunnya Nabi Isa untuk membenarkan umat Islam dan untuk membantah kaum Yahudi dan membantah kaum Nasrani dan setelah Dajjal muncul kemudian Nabi Isa turun Nabi Isa membunuh Dajjal kemudian setelah itu muncul Yahjud dan Majjud mereka sekarang sedang dihadang oleh tembok yang dibangun oleh Dhul Karnaim setiap mereka bolongin kemudian tertutup lagi setiap mereka bolongin tertutup lagi sampai Allah izinkan jadi mereka beranak pinak beranak pinak dari dulu sampai sekarang terus beranak pinak tertutup dalam satu tembok tembok itu dimana kita gak tahu tembok itu dimana kita tidak tidak tahu Allah menutup mata kita seluruhnya jangan sampai orang berusaha mencari tembok ya Jujan Maju saya ingin cari terus Nt kalau sudah ketemu mau saya bor oh jangan dibor sekarang bahaya cari-cari gak akan ketemu nanti ada suatu saat akan dibor oleh mereka dan mereka akan keluar dengan jumlah yang sangat banyak Minkuli Hadabin Yansilun mereka turun dengan banyak dan tadi bayangkan lewat suatu danau depannya lewat minum semua belakang sudah gak dapat berarti air danau langsung habis minumnya gak pakai air botol air aqua langsung apa air danau habis luar biasa kemudian Allah memerintahkan Nabi Isa dan pengikutnya untuk pergi ya karena kata Allah kalian tidak akan mampu menghadapi mereka maka Nabi Isa pun pergi berlinung di balik gunung bersama kaum muslimin yang tersisa pada waktu itu tersisa pada waktu itu akhirnya Allah membunuh Ya Juj dan Ma Juj ada pun mengatakan mereka adalah orang Mongol orang Tartar itu tidak benar ya karena setelah mereka muncul nanti menjelak hari di zaman Nabi Isa alaih salam ya sementara Tartar dan Mongol pernah memang membinasakan kaum muslimin jadi perang yang dahsyat tapi itu jauh ya jauh dan Nabi Isa belum apa belum muncul selamat menikmati 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 selamat menikmati